Halo conference, kita selesaikan yuk soalnya sama-sama. Kita perhatikan dulu ya, diagram gambar data banyaknya pengunjung perpustakaan sekolah nih conference selama 5 bulan di bawah ini. Nah, kita diminta menentukan median dari data di atas ya. Caranya bagaimana kak? Caranya gampang conference, kita perhatikan dulu data pada diagram gambarnya. Ada data bulan ya conference, dari bulan Januari sampai Mei. Kemudian ada data banyak pengunjung perpustakaan sekolah dari setiap bulannya dalam bentuk gambar ya conference. Nah, di sini juga diketahui ketarangan ya conference, kalau satu gambar orang mewakili 10 orang ya. Nah conference, untuk menentukan median dari datanya, kita harus tahu dulu nih, banyak pengunjung perpustakaan sekolah setiap bulannya itu ada berapa. Nah, caranya mudah banget ya conference. Jadi, untuk mencari tahu banyak pengunjung, caranya adalah jumlah gambar kita kalikan dengan 10 nih. Kenapa dikalikan dengan 10 kak? Nah conference, karena keterangan satu gambar orang itu mewakili 10 orang, maka kita kalikan dengan 10 ya. Nah conference pertama-tama, kita cari tahu dulu yuk jumlah gambar dari setiap bulannya. Dimulai dari bulan Januari ya, kita hitung sama-sama. Nah, ada 1, kemudian 2 ya conference, lalu ada 3, kemudian ada 4, kemudian ada 5 nih conference, lalu ada 6, kemudian ada 7, ada 8, dan ada 9 ya, maka kita tuliskan 9 nih. Kemudian conference, kita cari tahu jumlah gambar bulan Februari. Nah, setelah kita hitung sama-sama, ternyata jumlah gambarnya ada 11 ya. Nah, kemudian conference, kita cari tahu jumlah gambar pada bulan Maretnya sama-sama. Setelah kita cari tahu jumlah gambarnya adalah 12 ya. Kemudian conference, kita akan cari tahu jumlah gambar pada bulan April. Nah, setelah kita hitung bareng-bareng, jumlah gambarnya adalah 10 ya conference. Dan di sini jumlah gambar pada bulan Mei, yaitu adalah 8 ya. Nah, jadi conference di sini kita sudah tahu jumlah gambar dari setiap bulannya. Sekarang kita cari tahu dulu yuk banyak pengunjung di bulan Januari. Maka caranya conference, jumlah gambar bulan Januari kita kalikan dengan 10. Maka 9 dikali dengan 10 ya, hasilnya berapa conference? Tepat banget, yaitu 90. Jadi kita tahu nih, banyak pengunjung bulan Januari adalah 90 ya. Kemudian conference, kita cari tahu banyak pengunjung Februari. Maka jumlah gambar Februari kita kalikan dengan 10 ya. Jadi 11 dikali dengan 10, hasilnya 110 nih. Kemudian conference, kita cari tahu banyak pengunjung bulan Maret. Maka jumlah gambar Maret kita kalikan dengan 10. Jadi 12 dikali dengan 10 ya, hasilnya berapa conference? Tepat banget, yaitu 120 ya. Conference bisa banget nih, latihan perhitungannya di rumah. Nah, kemudian conference, kita cari tahu di sini banyak pengunjung pada bulan April conference. Maka jumlah gambar April kita kalikan dengan 10. Maka 10 dikali dengan 10, hasilnya 100 ya. Dan yang terakhir conference, kita cari tahu banyak pengunjung bulan Mei. Maka jumlah gambar bulan Mei kita kalikan dengan 10. Jadi 8 kita kalikan dengan 10 ya conference, hasilnya adalah 80 nih. Nah, berarti conference, di sini kita sudah tahu banyak pengunjung bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei nih. Nah, sekarang kita tentukan mediannya. Median itu apa, Kak? Nah, jadi conference median ini adalah nilai tengah dalam sebuah data ya, setelah datanya itu kita urutkan. Nah, berarti conference di sini kita akan tuliskan data terurutnya dari yang paling kecil. Nah, conference perhatikan di sini kita perhatikan banyak pengunjung itu dari yang paling kecil. Kita urutkan dari yang paling kecil ya, maka dari yang angkanya paling kecil, yaitu berapa, Kak Friends? Nah, tepat banget, yaitu 80. Kita tuliskan ya, di sini 80 sejumlah 1. Kemudian, conference yang berikutnya adalah banyak pengunjung Januari nih, yaitu adalah 90 ya. Lalu, conference yang berikutnya adalah banyak pengunjung April, yaitu adalah 100 ya. Kemudian, conference setelah itu adalah banyak pengunjung Februari, yaitu 110. Dan, yang terakhir adalah banyak pengunjung Maret nih, yaitu adalah 120 ya. Nah, jadi conference di sini kita sudah mendapatkan data terurut dari banyak pengunjung dari masing-masing bulannya dari yang paling kecil. Nah, sekarang kita cari tahu mediannya sama-sama. Caranya bagaimana, Kak? Caranya mudah conference kita, cukup tandai datanya dari yang paling depan dan dari yang paling belakang. Kemudian, kita lihat pada data terurutnya yang di tengah-tengah itu berapa sih? Nah, kita tandai sama-sama ya. Satu, kemudian dua. Nah, kemudian conference perhatikan, yang di tengah-tengah adalah 100 ya. Nah, jadi conference, karena median adalah nilai tengah dalam sebuah data, setelah datanya itu diurutkan, maka bisa kita simpulkan, median dari datanya adalah 100 ya conference. Nah, artinya sudah selesai nih pembahasan soal kita kali ini. Tetap semangat belajarnya ya conference, sampai jumpa di video berikutnya.